Bismillahirrahmanirrahim Saya beriman, saya mu'min, saya musim Tapi menyual itu semua Ini kalau saya istilahkan di kekinian Itu terjadi virus atau pemikiran Atau cara berpikir makronisme Makronisme itu presiden Perancis itu Emmanuel Macron Jadi sekarang ada penyakit makronisme Makronisme itu mengeneralisir segala sesuatu perbuatan Pada kelompok komunitas tertentu Kejadian kemarin di Perancis seperti kita ketahui bersama Ada tindak kekerasan karena satu kondisi tertentu Dan kita tidak sepakat dengan semua jenis kekerasan Silahkan diproses dengan segalanya Hukum bisa berlaku dalam konteks keduniaan Allah melihat dengan konteks yang lain Semua jenis kekerasan kita tolak Dudukan pada tempatnya Tapi ingat kekerasan itu sifatnya bisa banyak Bagi orang Islam Menghina Rasulullah itu kekerasan yang sangat keji Menggambarkan Nabi lewat kartun Lewat sesuatu yang buruk Itu kekerasan, kekerasan itu ada verbal Ada kekerasan yang langsung Dengan gambar tertentu, tindakan Itu kekerasan, bukan hanya fisik Bagi umat Islam Menghina Rasulullah Menampilkan dengan tampilan yang buruk Gambar kartun Itu kekerasan yang sangat melukai Karena itu tidak ada kebebasan mutlak Semua diikat Tapi yang paling dahsyat adalah Ketika satu pelaku melakukan perbuatan buruk Kemudian dijeneralisir Semua orang Islam punya masalah Islam sedang krisis Mungkin diri anda yang krisis Cuma anda bawa orang-orang Islam Nah ini yang jadi persoalan Jadi kalau pecinya itu tidak masuk ke kepala Jangan pernah disoal kepalanya Jangan potong kepalanya Pecinya yang diperbaiki Saya memiliki gambaran gini Ini dalam konteks kita memberikan argumentasi Berpikir yang benar Jadi kalau ada satu itu salah Jangan semua dijeneralisir Maka jadi sesuatu cara berpikir yang keliru Anda bisa kebayang tidak begini Ada kampus di Indonesia Kita ambil satu kampus besar X Ada oknum di dalamnya Korupsi Apa anda katakan semua anak kampus itu koruptor Saya ambil contoh yang lain Ada satu orang Perancis warga negara dulu Dan tidak semua orang Perancis seperti ini Ini yang membedakan kita dengan penyakit makronisme tadi Ada seorang Perancis Dia memenggal 305 Masa depan anak kecil Seorang pedofil Dia berbuat sesuatu yang buruk Berbuat pedofil Kepada 305 anak Indonesia Anda bayangkan Tapi indahnya orang Indonesia Dasarnya kebesaran berpikir Masyarakat muslim terbesar di dunia Indonesia Tidak pernah satupun orang Islam Indonesia Mengatakan semua orang Perancis pedofil Tidak Hanya mengatakan ini oknum Silahkan tindak dengan hukum yang berlaku Padahal dia telah memengkal 305 Masa depan anak-anak itu Untuk dewasanya Tapi inilah cara berpikir kita Tidak pernah menjeneralisir sesuatu Sehingga menjadi sesuatu yang duas Ini cara berpikir kita ya Sehingga kita koreksi Dan kita doakan menjadi baik Tidak harus kemudian kita arahkan Pada sesuatu yang kontraproduktif juga Tidak Bagi teman-teman Aku sekalian Sudah-sudahiku Yang dari Paris Dari Perancis Kitaran yang ada di Indonesia Anda semua diterima dengan baik Insya Allah kita jadi Teman yang baik Bersahabat dengan baik Tidak ada hal yang menghambat kita Untuk berbuat buruk dalam kehidupan Saya pun pernah ke Paris Dan Alhamdulillah Kita bisa berbaur dalam kebaikan Saya yakin kita semua baik Hanya kesalahan berpikir Itu kita luruskan Mudah-mudahan Apa yang sampai dari Presiden Macron pun Ini boleh jadi Hanya kesalahan berpikir Tapi kalau penyakit Itu yang berbahaya Makanya itu yang saya sebut Dengan Macronisme Kalau itu jadi penyakit Jadi sesuatu paham Yang mesti kita perbaiki Sehingga tidak menimbulkan Kekerasan baru Yang muncul Di lingkungan masyarakat Terima kasih